Tampil menyerang sejak menit awal, timnas U20 Indonesia sudah unggul 2-0 pada babak pertama. Dua gol timnas U20 Indonesia diborong atas nama Hoki Caraka. Gol pertama tercipta pada menit ke-11. Memanfaatkan umpan Kakang, Hoki Caraka mampu mengirimkan bola dengan tendangannya masuk ke pojok kiri bawah gawang Timor Leste. Skor sementara 1-0 untuk timnas U20 Indonesia. Hoki Caraka mencetak gol keduanya pada menit ke-29. Kembali mendapatkan umpan dari Kakang, sebuah tandukan dilakukan oleh Hoki. Bola melaju mulus masuk ke gawang Timor Leste. Skor berubah menjadi 2-0 untuk timnas U20 Indonesia. Pada awal babak kedua, Sin Taeyong memasukkan tenaga baru. Ronaldo Kuate ditugaskan untuk mengganti posisi beri. Tak berselang lama, Hoki Caraka mencetak hat-trick. Lagi-lagi gol tercipta melalui tandukan usai memperoleh umpan Roby Darwis. Dari penampilan gemilang Hoki Caraka tersebut, pelatih Timor Leste sampai melongo kaget tersimpu malu akan menakutkannya. Hoki Caraka kalah menghadapi Timor Leste dengan berujung kemenangan timnas Indonesia 4-0.